Hai! Selamat datang kembali di Female Daily Networks Youtube Channel bareng gue Dara Gue Genda Hari ini di episode terbaru FD Tots kita akan membahas tentang suatu acara yang beberapa minggu lalu membuat kehebohan di ibu kota Nah, acara apa tuh Kak? Another Royal Wedding ya? Karena sebelumnya kita udah pernah membahas hal yang sama di Royal Wedding-nya Raisa Rangka Hari Patah Hati Nasionalnya Ini sebenernya lebih Royal Wedding lagi Dan prosesinya juga lebih panjang Yaitu, ini ada pas apa ya? Kita sebut aja ya, nikahannya Tasha Farasha Nah, tapi berhubung kita bukan silep nih Kak Jadi kita gak akan membahas tentang kemewahan-kemewahannya Tapi kita akan membahas tentang MUA ternama yang terlibat di dalamnya Gitu, ada banyak ya Kak? Ada banyak Kita akan membahasnya dari prosesi pertama kali ya Kalian lamaran, terus abis itu pengajian, siraman, terus acara apa lagi gak tau namanya Sampai yang terakhir reaksi Iya Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian mau tau siapa aja makeup artisnya, ciri khasnya, segala macemnya Keep on watching! Nah, sebelum kita masuk ke makeup artisnya nih, Der Gue pengen meng-highlight sedikit sih perbedaan yang sangat signifikan Gue tau nih ya Hahaha Dengan pernikahan Traisa sebelumnya ya Iya Nah, ini tuh bener-bener nunjukin kalo emang beda orang tuh beda selera Beda selera Iya Kita tuh sempet ketemu Tasha sebelum dia nikah ya, Der Dan yang dia obrolin ke kita juga konsepnya adalah gue takut gak meng-lingin Kenapa? Karena dia udah sehari-hari banget heavy makeup gitu kan Dia pedanya gue harus ngapain ya biar nanti tuh meng-lingin Jadi dapat dipastikan semua makeup artis yang terlibat di kawinan Tasha kali ini itu Goalsnya adalah meng-lingin Iya Iya, jadi bukan yang tipe-tipe natural, kayak makeup sehari-hari but better gitu enggak ya? Beda Beda berdua ya Makeup artis pertama yang akan kita bahas adalah yang bertugas di acara lamarannya Tasha Yang Tasha pake baju biru kalo ada yang inget Dan makeup artis yang bertugas saat itu adalah Anpa Suha Pasti udah pada tau lah ya kalo Anpa Suha gitu Anpa Suha ini emang terkenal banget sebagai makeup artis yang bisa merubah Bangu-bangu aja yang bold Terus bibirnya tuh sering kayak metallic gitu Terus matanya yang besar gitu ya Overgrown lips gitu Pokoknya signature banget makeupnya Anpa Suha ini Nah oke, kita sekarang liat foto atas ya Waktu lagi lamaran Coba kira-kira ini manlingi apa enggak ya? Kalo menurut aku ya, makeup manlingi tuh yang kayak makeupnya Hadijah Azhara gitu Yang turn someone into completely different person Karena misalnya yang manlingnya tuh bagi gue tuh harus ekstrim banget Kayak ganti warna kulit, terus juga mata jadi gede banget, terus jadi tirus banget Nah kalo ini menurut gue Kita tetep ngeliat Tasha gitu ya Emang tetep ngeliat Tasha gitu Tapi emang lebih bold Ini lebih bold dari makeupnya Tasha Iya betul Kalo kalian udah ngeliat Tasha itu makeupnya bold Di hari lamaran ini dia lebih bold lagi Tapi bold in a good way ya? Bold in a good way Dan menurut gue ya, Tasha tuh adalah salah satu orang beruntung yang mukanya tuh udah tajem kan Maksudnya kayak dunia mancung gitu, tulangnya tinggi Tapi ada orang yang kalo fitur mukanya kayak gitu dimakeupin jadi aneh Nah kalo si Tasha dimakeupin bold, dimakeupin dembok ya bagus Bagus banget Kenapa gue bisa bilang lebih bold ini dari alisnya, dari matanya Tasha kan emang suka eksplorasi dengan warna mata dan lain-lain Tapi dia tuh jarang banget pake bulu mata yang ngok Iya Ingin ga sih dia pernah get ready sama Gita disini Dan dia tuh bilang kalo bulu mata tuh dia ga suka yang terlalu tebel Karena dia ga terlalu suka kalo eyeshadownya ketutupan Bulu matanya satu layar aja ya Ya gue kalo bulu mata ga segitunya kok Nah disini tuh bulu matanya menurut gue ngok, lebih ngok daripada Tasha selamanya Dan disini bibirnya juga langsung eye catching banget sih Tasha juga sehari-hari kayak overdrawn kan Tapi ga se-overdrawn ya Tapi ini tuh kayak lebih next level lagi Dan somehow ya masih melebur aja sama semua makeupnya Iya iya bikin kita bertanya-tanya apakah Tasha sebelum lamaran filler dulu Karena kalo kalian tau bibir aslinya Tasha kan titis banget ya gitu Dan mungkin yang menarik untuk di point out adalah Bibir overdrawn nya Tasha di look ini tuh Warnanya yang bagian luarnya itu tuh lebih gelap dibanding dalam bibirnya gitu Which is kayak signature-nya angka suha gitu ya Jadi kayak seneng aja sih liatnya kayak oh ini bener-bener touch of the makeup artist gitu Walaupun pasti aku yakin banget sih dari si Tasha pasti juga briefnya rada panjang Iya 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 Gak mungkin dia kayak... Pasrah 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 Iya Oke next Beneran prosesnya selanjutnya ini Tasha makeup sendiri At some point dia juga tetep pengen makeup sendiri Iya Dimaklumi banget sih hari-hari dia udah makeup banget terus tiba-tiba diproses sih Acara dia gak ada makeup dia Pasrah gak bisa sih nyelip juga Iya Nah itu di acara pengajian yang dia pake baju peach cantik banget Iya aku suka banget sama baju dia ini Iya dan makeupnya Tasha disini tuh sebenernya makeupnya Tasha parasha banget gitu Kita lihat di Youtube maupun in real life Iya gitu Yang bibirnya juga overdrawn terus makeupnya juga sangat glam Sangat glam ya Cuman mungkin bedanya pemilihan warnanya aja sih kali disini Tasha disini mainnya kayak peach disesuaiin sama bajunya Iya tapi hasilnya gak kalah ya sama deretan makeup artist-makeup artist yang bertugas di acara Tasha Dan ini ya Tasha banget aja sih gitu Dan kalo kalian mungkin banyak yang gak tau gitu kalo Tasha tuh selain vlogger, beauty influencer gitu Dulu justru pertama kali gue kenal dia itu dia sebagai makeup artist walaupun berdua ya beauty by Tasha Becky gitu Cuman sejak dia disibukkan oleh kuliah dan per-youtube-an jadinya dia vakum dulu dari per-makeup-an gitu Jadinya dia fokus di makeup diri sendiri Jadi ya termasuk deretan makeup artist di eventnya Tasha Nah untuk look yang ketiga ini adalah acara siraman yang Tasha pake baju hijau Nah disini aku ngeliatnya kayak wah beda nih Beda dari Tasha biasanya ya bahkan ya Karena begitu ngeliat foto ini langsung kok natural gitu Natural, arah hal ini yang natural banget Ada apa nih? Jadi makeup artist yang bertugas di hari siraman Tasha adalah Vivi Talib Mungkin banyak yang belum terlalu mendengar, maksudnya kalo dibandingkan Pak Suha dan lain-lain mendengar Vivi Talib Tapi gue udah tau banget si Vivi Talib ini adalah langganannya banget untuk Arabian Oh gitu Jadi perempuan-perempuan Arab, pengantin-pengantin Arab tuh banyak banget yang meng-hire Vivi Talib Makanya gue yakin banget di kawinan Tasha ini akan ada sih Mungkin ga ada dia Dan gue personally suka banget sih dari Sama aku tuh juga suka banget Dan disini selain natural Tasha juga keliatan seger gitu Fresh banget Fresh banget Dan manis mungkin kan Biasanya kan selamanya Tasha itu kan yang bold, fierce Yang kalo waktu itu tuh pasti kayak Gitu kan Ya gitu kan Ada juga disini kayak efek kebaya Mungkin ya Kebayanya manis Kayak siap didikahinnya tuh dapet alam Ayu banget Gitu, wow Gue buka juga dari Instagram makeup artistnya Disini tuh lebih keliatan lagi kalo bibirnya tuh dibikin glossy Iya Dan ombre Iya, itu sih yang bikin segera Itu yang bikin segera Iya Tasha ternyata lo cocok Rada-rada Korean makeup gitu loh Iya Dan warnanya tuh pun kayak warna-warna pink-pink yang agak merona gitu loh Jadi bikin blushing gitu ya Iya, bikin blushing gitu Bagus banget sih Bagus banget Eye makeupnya Eye makeupnya juga soft gitu ya Dan kalo kalian perhatiin di bagian bawah matanya tuh kayak nyaris gak dikasih apa-apa gitu loh Hmm Biasanya kan pasti Tasha kayak naruh sesuatu di bawah matanya Ini tuh Ini tuh engga Ini tuh engga Ini tuh engga Ini tuh engga Selanjutnya Ini adalah look favorit aku Yaitu waktu Tasha pake baju adat Bali Nah Kebetulan ini pernikahan Tasha rada Kayak anjungan kapan mini dan misu Iya Tapi gapapa artinya selama bisa melakukan seluruh budaya Indonesia Gue justru merubung banget gitu Kebinekaan Yes, betul Kita ada makeupnya Makeupnya Disentuh oleh Reza Azrou Makeupnya ini apa yang lebih bagus ya? Kayak rapih banget gitu Iya, kayak rapih banget Terus kayak semuanya on point Dan pas banget pemilihan warna baju Iya Lipstick, eyeshadow tuh semuanya kayak harmonis gitu Iya Dan Reza Azrou ini emang udah terkenal sebagai makeup artist yang rapih gitu Kayaknya Kayak pake penggaris gitu Oh iya Pake sisi gitu Dan mungkin Gak tau ya Menurut aku look ini tuh Dibilang natural engga Dibilang bold juga engga Jadi kayak the perfect in between Menurut aku ya Karena ya kayak ininya garis konturnya tetep lumayan signifikan gitu Terus bibirnya kan juga gak dibuat natural kayak look sebelumnya gitu Tapi bagus banget dan warna emas-emas dari bajunya tuh bikin makin kayak Wow, glam gitu ya Udah gitu kayak di bawah matanya Tasya dibikin cerah, super cerah gitu Iya Jadi kayak awake banget gitu loh matanya Si Tasya matanya rada almond ya Dan itu dibikin perfect gitu sih kalo menurut gue Gue sampe DM Tasya pas ini Ini gue bener-bener bilang, Cha, this is your best makeup gitu Iya, iya So far Eyeshadownya kayak agak warna pink gitu ya Jadi manis Bagus banget sih Bagus-bagus Aku love banget sih Love banget, aku juga love banget sama ini Tapi terus dia apa sih ini ganti lipsticknya? Oh iya Kayaknya abis itu dia ganti lipstick yang lebih bold, touch up Pake lipstick merah, gak tau nih buat acara apa saking acaranya udah banyak banget Set kita up close track Dan di Tasya pake lipstick merah tuh bagus banget Iya Bagus banget, jadi kayak emang bener sih rapi semuanya mau diganti apanya tetep pas gitu Yes Oke moving on ke acara selanjutnya yang seru banget nih kalo yang ini Ini adalah Henan Knight nya Tasya yang jungle-jungle gitu temanya Nah ini makeupnya balik lagi ke Anta Suhad Makeup yang tadi pas dia lamaran ya Coba gimana nih kak? Ini paling seru sih, paling festive sih ya diantara semuanya Karena kan dia pake beats-beats gitu dibukanya terus pake Ada mekotanya juga gitu Kayak mau ke Kocela mana Sorry, kayak mau perform di MTV Music Awards gitu loh menurut aku Ini konsepnya Ini udah siap konser banget sih Siap konser Kayak lo dilemparin mic lo kan langsung nyari Nylon linea gitu Sumpah Dan ya bajunya juga mendukung banget Dan Tadi rambutnya ya kak? Iya Menurut gue yang paling bikin Tasya pangling disini adalah rambutnya Karena tadi gue baru tau sih ternyata dia pake wig ya Iya Dan emang kayak queen of the jungle kan pasti rambutnya yang eksotis gitu Gitu dan ini bagus banget sih Gukil sih Bener-bener kayak terkonsep banget gitu ya Terkonsep banget Dan As expected bibirnya dia pake lipstick mineral Lutanica X Tasha Farasha Iya Yang henanite namanya Dan kayaknya dia menggabungkan tiga lipstick itu deh Gue ada yakin banget ya Terus kayaknya highlightnya kayak gold gitu gak sih? Kayak blinding banget gitu Iya Emang ini looknya tuh emang statement deh gitu Bener-bener Beda dari yang lain gitu Dan berhasil sih Tasya nya emang minggu disini Iya Next Akhirnya kita masuk ke prosesi nikahan yang beneran ya Dari tadi tuh masih Tadi tuh appetizer Appetizer ini main course nya Alias akad nikah nya Tasya Farasha Dan Sebelum mulai gue tuh suka banget sama konsep baju kuning-kuningnya itu loh Iya Kayak kalo akad nikah biasanya kan orang tuh putih Kalem-kalem gitu Tiba-tiba Dan Tasya Farasha memilu warna kone Iya Dan emang kalo diliat disini ya misalnya fotonya tuh kayak Ini Prinses Dubai dari mana gitu Iya gitu Kayaknya bukan gak ada daerah Indonesia Iya Di dalamnya gitu Coba misalnya kita semua gak tau Tasya itu siapa Tiba-tiba tuh jeng ada fotonya nih Oh Prinses Prinses Gitu loh gitu Nah ini adalah makeup artist impiannya Tasya Oh aku baru tau Iya karena aku udah ngikutin dari dulu-dulu Si Tasya tuh udah sering banget bilang Gue nanti kalo mau nikah makeupnya sama si makeup artist ini Dan Tasya Farasha itu jadi makeup artist juga belajarnya sama makeup artist ini Iya Jadi ini emang udah Tasya udah fangirling makeup artist ini sejak lama Siapa dia? Benu Sorumba Nah coba kita liat ya Sebenernya salah satu alasan Tasya pengen nama Benu Karena emang Mas Benu Sorumba ini selalu Bener-bener selalu Looknya tuh yang bold gak nanggung Bold mentok gitu loh Push to the limit gitu Push to the limit Tapi bagus Tapi rapi gitu Bukan bold asal bold Tapi malingi yang bener-bener rapi Banget gitu Ini di instagramnya ada before after 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 Dan bener-bener kayak Simsalabim push gitu Emang kayak matanya dibuat deep banget Kayak pake cut crease gitu ya Dia kayak Emang Terus alisnya juga dong Pastinya bold Dengan tentu saja bibir yang sparkly-sparkly gitu Overdrawn Terus Kalo dari tadi tuh aku gak ngeliat Kalo dari tadi yang aku perhatiin Bulu matanya tuh gak ada yang bener-bener sebold ini Ini tuh bulu matanya bener-bener kayak Wow Makanya matanya paling gantan gede tuh pas di look ini ya Pas di look ini gitu Dan bulu mata bawahnya pun dibikin Lancip-lancip Dan super bold gitu Selanjutnya setelah akad nikah ada acara resepsi khusus perempuan Nah ini juga lucu nih Bayang fotonya pake itu loh Kayaknya ada bunga-bunga warna-warni di belakangnya Ya Nah makeupnya sendiri kayaknya masih sama Venus Orumbaya Karena ini di hari yang sama dan di tempat yang sama Ya jadi cuma ganti lipstick aja Jadi warna merah yang warm Agak lebih ke orange gitu Tapi overall Samanya pake kayak yang tadi ya Masih tetap bold dan manglingi Dan ya emang sesuai brief gitu ya Sesuai brief banget Akhirnya kita sampai di penghujung acara Last but not least Ini acara resepsinya Tasya Yang dimana dia Kayak mau syuting Princess Diaries 3 Betul Jadi disini kita Waktu ngeliat waduh Iya kebetulan kita berdua Waktu dateng ke acaranya Jadi bukan sekedar ngeliat makeupnya di foto Tapi kita juga ngeliat secara langsung Dan Tasya Princess Bener Kayaknya Meghan Martel tuh harus Wah saingin gue ini Karena bener kayak Princess Kayak Royal Princess Apalagi ada kotanya tuh yang tinggi gitu loh Jadi gawat sih menurut aku Kalo sebelumnya Bedu kan bikinnya Matanya bold Bibirnya juga bold Nah ini tuh dia Bibirnya tone down gitu warnanya Iya 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 Jadi ini pucat gitu Tapi justru gue lebih suka kayak gini Iya 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 Jadi ibaratnya fokusnya tuh Beneran dimatanya Tasya banget yang kayak Gitu loh Tajam gitu kayak Sultry gitu ya Bahasa ala-alanya tuh gitu Karena semua mata tetap tuju padamu gitu loh Dan matanya tuh statement banget menurut gue Dan kita kan salaman dari deket ya Ya makeupnya tuh bener-bener kayak gini Kayak gue di foto Bener-bener Se-flawless ini Iya Se-alus ini Se-alus ini Gak ada tuh yang namanya smile lines pecah Gitu gitu Kayak gini lah Tapi kayak gitu loh Dan didukung dengan bajunya Tasya juga Yang pastinya Ya heboh tapi Elegan Elegan Classy banget gitu ya Classy banget Jadi keseluruhan look ditambah baju Gila Emang cuma dia deh misalnya Iya Kayak bener-bener kita Kerja yang liat yang cantik banget gitu Iya Dan cantiknya tuh Bener-bener kayak Udah selesai salaman Kita turun Deket tempat mungkin juga Ihh Lu masih cantik gitu Iya Biasanya beberapa kali gue dateng ke kondaran Dari jauh nih Pas ngeliat ini pelaminan Cantik banget gitu Salaman ada kayak Ya Kayak off gitu Karena ternyata makeupnya gak serapi itu Agak apa Cuman Tasya tuh Dilihat dari jauh Bagus Pas halaman dari deket juga bagus banget Jadi Mas Ben So rumbah Gila Memang terbaik Oke jadi Itulah Kilas balik kita Terhadap acara Pernikahan Rangkaian ya Rangkaian pernikahan Tasya Farasha Jadi kesimpulannya Mungkin sama kayak Nikahan Raisa kali ya Kak Jadi sangat terkonsep Gitu ya Terkonsep lah Terkonsep banget Dari awal lamaran Semua 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 prosesnya tuh bener-bener Well thought of gitu Kayak Baju Makeup tuh semuanya Selaras banget Maksudah Ketika lo memutuskan Untuk bikin acara jungle Yaudah makeupnya tuh Harus kayak gitu Yang setengah-tengah Toll gitu kan Toll gitu Ketika lo pengen jadi prinses Ya lo Ya jadi prinses Gitu Jadi Gue thumbs up banget sih Sama Tasya dan mama Oh iya Eh kita gak salah Iya Karena mama Allah Kelain di bawah Wadah kita kayak Fangirling Itu kayak Eh Kita suka banget sama mama Allah Iya dan Tasya tuh di beberapa interviewnya juga Dan di Instagramnya juga bilang kalo Pernikahan ini Iya 90% adalah hasil Iya Kasi pemikirannya mama Allah Jadi kayak Wow Kita berhubungan dulu deh Jadi segitu aja FD Toss dari kita Dan gue yakin Penonton FD juga semuanya Pasti mantengin Prosesi pernikahan Natasha Jadi Comment aja di bawah Kira-kira look yang mana Yang paling kalian suka Dan alternatnya kenapa Terus Selain itu juga Tulis makeup artist mana Yang jadi Wishlist kalian gitu Pengen banget sih Dimakeupin sama ABC gitu Cerita aja di comment Yang ada di nikahan Tasya ya Iya yang ada di nikahan Tasya Silahkan tulis aja Dan ya Semoga video ini juga mengingatkan Bahwa Again Your beauty rules Gua referensi kamu juga kalo Ada banyak banget Makeup artist dengan Makeup look yang Beda-beda Dan tapi Signature-nya mereka gitu Jadi mau makeup tipis Flawless natural Ala Raisa Tetap cantik Mau makeup Bold banget Mentok Ga ada lawannya Kayak Rasha Parasha Bisa juga Dan tetap cantik gitu Tetap cantik Itulah serunya Kita jadi manusia Ada banyak referensi Ya Jadi segitu dulu aja Video abditos kali ini Kalo ada yang punya ide Kita harus bahas apa Di video abditos selanjutnya Juga boleh tulis di comment Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye